Anda tahu, keseluruhan, keseluruhan, semuanya sangat cantik. Medvedchuk, 69 tahun, adalah seorang politikus dan salah satu orang terkaya di Ukraina yang dikenal dekat dengan Putin. Dia melarikan diri dari tahanan rumah setelah invasi brutal Rusia ke Ukraina pada Februari, tetapi ditangkap kembali pada pertengahan April. Pada hari Jumat, tentara Rusia mengumumkan bahwa pembela terakhir dari kota pelabuhan strategis Mariupol di Tenggara Ukraina telah menyerah setelah bertahan di pabrik baju Azovstal selama berminggu-minggu. Di antara para pejuang yang menyerahkan diri kepada pasukan Rusia, mereka dibawa ke wilayah yang dikuasai musuh. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan penyerahan ini untuk memastikan para anggota resimen Azov selamat. Namun Rusia justru mengatakan bahwa tentara Ukraina yang ditahan bisa diadili atas tuduhan organisasi teroris. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Demikian informasi saat ini, perbaharui terus informasi Anda hanya di Tribun News. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!